Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat CBTEC Indonesia Ketemu lagi dengan saya disini Hari ini kita mendapat kiriman sebuah powerbank Yang saya beli di salah satu toko online Yaitu di Tokopedia Powerbank ini adalah merk Xiaomi Dengan kapasitas 10.000 mAh Dan sudah support fast charging Oke, baiklah Kita akan lakukan proses unboxing Cuckagingnya cukup bagus Di dalamnya dilapisi dengan bubble wrap Lumayan bagus, lumayan aman Ini saya beli kemarin Seharga 160an Kalau saya tidak salah Persisnya saya juga lupa Saya membelinya di toko ini Ini nomor teleponnya Ini Nah, jadi ini saya sudah bertransaksi beberapa kali Di toko ini Nah, ini ada dapat satu yaitu Apa namanya Silicon case-nya Ini adalah silicon case dari Xiaomi-nya Warna hitam Sengaja saya pilih warna hitam Supaya senada dengan powerbank-nya sendiri Karena powerbank-nya saya milihnya memang warna hitam juga Nah, lalu kita buka powerbank-nya Ini powerbank-nya Oke, powerbank-nya Ini produk resmi Atau Resmi Bukan KW ya Tapi Ori dari Xiaomi-nya Oke, kita buka aja Masih Di segel Ya, ini masih ada segelnya Ini masih tersegel Masih dalam keadaan tersegel Kita buka aja Segelnya Lumayan Bagus ya Kotaknya Oke, di dalam box-nya Ada Buku manualnya Bahasa Chinese sih Bukan dalam bentuk bahasa Inggris Nah Ini powerbank-nya Oke, ini powerbank-nya Kita dapat powerbank-nya Tipis sih Ada hologram Kapasitasnya adalah 10.000 mAh Kemudian Ini bahasanya sih Bahasa Chinese sih Saya juga gak ngerti 9V Ya, kurang lebih seperti apa yang terlihat di sini Keterangannya Yang jelas ini adalah 10.000 mAh Dan support fast charging Ini dalam keadaan tersegel Oke, ini kita buka saja Stickernya kita buka Nah, di sini ada Port USB untuk ngecasnya Ini untuk Nge-recharge powerbank-nya Ini untuk Gadget Kemudian ini tombol power Lalu, bagaimana cara untuk mengecek keaslian dari powerbank Xiaomi yang kita buli ini Xiaomi telah memberikan atau menyediakan Kode yang ada di sini Yang harus kita stretch terlebih dahulu Atau yang harus kita gosok terlebih dahulu Nanti di sini akan muncul angkanya Lalu kita verifikasi pada web yang telah disediakan Kita coba stretch Setelah kita stretch Maka di sini akan muncul kode verifikasi sebanyak 20 digit 20 digit ini Seperti yang terlihat di sini Oke Seperti yang terlihat di sini 20 digit kode verifikasi ini Nanti akan kita input pada web yang telah disediakan Lalu di sini kita input 20 digit tersebut Oke Kita inputkan 20 digit tersebut Pada web yang telah disediakan Yaitu Chazun.me.com Nah, setelah kita input Kemudian kita masukkan Security Code 0 0986 Kita coba verifikasi Oke, di sini dikatakan You are verifying journey power bank Artinya di sini bahwasannya Power bank yang kita beli ini adalah original Bukan produk palsu Nah, jadi di sini Yang kita dapatkan itu adalah Ada Kita dapat kabel untuk ngecas Si power banknya Kita dapat ini Kemudian Ini Yang ini bukan bonus ya Tapi saya beli secara terpisah Harganya Rp15.000 Hargaan saya beli Jadi peranadi ini yang Kita dapatkan Oke Sekian unboxing kita pada Hari ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih